Terima kasih Ibu Ketua. Pendapat mini akhir fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap perancangan undang-undang tentang pelindungan data pribadi disampaikan oleh Rizky Natakusuma, A560. Langsung diringkas ke poin-poin catatan. Sebelum menyampaikan keputusan kami mengenai undang-undang pelindungan data pribadi, diizinkan kami untuk menyampaikan beberapa catatan penting mengenai rancangan undang-undang ini. Satu, kami menilai aspek lembagaan adalah aspek yang sangat penting dalam rancangan undang-undang ini. Lembaga pelindungan data pribadi yang diamanatkan dalam undang-undang ini sejatinya harus mampu mengambil keindakan dan memiliki kuasa untuk menyelesaikan sengketa data pribadi. Jangan sampai lembaga yang akan dibentuk nantinya hanya akan terbatas kewenangannya sebagai mediator dan koordinator dalam hal pelindungan data pribadi, tapi tidak mampu melindungi hak-hak subjek data pribadi secara maksimal. Lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelindungan data pribadi ini diharapkan dapat berdiri secara mandiri dan bersikap adil, berimbang, baik dalam menghadapi lembaga publik ataupun lembaga swasta. Kami mengapresiasi muatan dalam rancangan undang-undang ini yang telah mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas dan adanya aturan pelindungan data pribadi bagi anak, namun selain itu kami menekankan pentingnya adanya keadilan dan keberpihakan bagi para pelaku usaha dari berbagai skala. Mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga pelaku usaha skala besar. Sehingga muatan dalam undang-undang ini diharapkan nantinya tidak akan dirasa memberatkan bagi para pelaku usaha di skala tertentu. Tiga, kami menilai rancangan undang-undang ini masih perlu banyak perbaikan yang baru akan diketahui ketika pelaksanaannya nanti. Pengaturan mengenai pelindungan data pribadi merupakan pengalaman pertama bagi seluruh instansi, baik publik maupun swasta di Indonesia. Meski masih belum sempurna, pemerintah Indonesia dan DPR RI harus segera mengambil langkah nyata agar ketidiaadaan aturan ini tidak memperburuk permasalahan pelindungan data pribadi di Indonesia yang sudah runyam. Empat, undang-undang pelindungan data pribadi harus dilaksanakan berdampingan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan turunan lainnya agar dasar hukum pelindungan data pribadi mampu menghadapi kenyataan yang ada. Selain itu, eksekusi dan komunikasi kebijakan pelindungan data pribadi yang berlandaskan peraturan ini juga harus adequate atau setara agar objektif dari pelindungan data pribadi. Lima, pemerintah dan lembaga pelindungan data pribadi kelak harus membuka diri kepada aspirasi, masukan, serta supervisi dari berbagai pihak yang memiliki perhatian pada urusan pelindungan data pribadi agar upaya pelindungan data pribadi dapat dilaksanakan secara harmonis dan kolektif. Enam dan terakhir, pimpinan dan jajaran kementerian seluruh, elemen pemerintah, DPR RI, swasta, organisasi kemasyarakatan, kaum intelektual, dan spektrum sosial lainnya harus berkerak bersama untuk mensosialisasikan serta mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia agar memahami dan sadar dengan berbagai peraturan yang ada dalam undang-undang ini. Ketiadaan pemahaman dari masyarakat akan menjadi celah yang sangat besar bagi cita-cita yang hendak dicapai oleh undang-undang ini. Kami mengingatkan agar jangan lengah dengan waktu peralihan dua tahun yang diberikan oleh undang-undang ini sebelum dilaksanakan secara efektif. Kesalahan atau kekurangan Pak Menteri pada sosialisasi edukasi kebijakan analog switch off kemarin kepada masyarakat, kita harapkan tidak sampai terjadi dalam urusan pelindungan data pribadi. Pimpinan, anggota Komisi 1 DPR RI, Menteri Kominfo, Besta Jajaran, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili Bapak Womendagri, Pak Dirjen, Besta Jajaran, semuanya berdasarkan pertimbangan kami di atas dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah SWT, ala fraksi Partai Demokrat DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang pelindungan data pribadi untuk dapat disahkan di tingkat selanjutnya dengan memperhatikan catatan-catatan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Demikian pendapat fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan undang-undang tentang pelindungan data pribadi. Semoga dengan adanya undang-undang ini Indonesia mampu menghadirkan kepastian pelaksanaan pelindungan data pribadi untuk kepentingan subjek pengendali dan prosesor data pribadi yang ada di negara ini. Demokrat bersama rakyat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanda tangani Ketua Fraksi Partai Demokrat Dr. Edy Baskoro Yudhoyono MSC. Terima kasih. Terima kasih.